Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore saudara anda berjumpa kembali di Jawa Timur hari ini Edisi Jumat 22 Januari 2021 bersama saya Dinda Putri Dan saya Fauzi Ahmad selama 60 menit ke depan Akan kami hadirkan sejumlah informasi teraktual dan menarik Yang telah diimpun di redaksi kami dan saudara Berikut cuplikan berita aktual Jawa Timur hari ini untuk anda Tingginya curah hujan di kawasan perbukitan Kapur Kabupaten Tuban Mengakibatkan tanggul waduk sundulan jebol Ratusan rumah terendam banjir Anggota Polrestasi Doarjo yang sudah dinyatakan sembuh dari virus COVID-19 Diambil sampel darahnya untuk proses donor darah plasma kovalensin PT Industri Kereta Api di Madiun menyulap rangkaian kereta listrik atau KRL Menjadi kereta khusus yang bakal digunakan sebagai ruang isolasi pasien Terkonfirmasi COVID-19 Ya saudara kita awal informasi pertama dari Ponorogo akibat pergerakan tanah Puluhan rumah di Kabupaten Ponorogo terancam longsor Dari pantauan petugas BPBD hingga hari ini Tanah bergeseran hingga 30 cm Dan terus mengalami pergerakan karena intensitas hujan yang terjadi di wilayah tersebut Petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Ponorogo Terus melakukan pemantauan pergerakan tanah yang terjadi di desa Munggung, kesempatan Pulung, Ponorogo Mengantisipasi pergerakan tanah yang terus terjadi Petugas BPBD memasang dan membuat alat pemantau pergerakan tanah dengan cara manual Yakni menggunakan dua bambu yang ditancapkan ke tanah Sambil menunggu adanya bantuan akselerometer atau alat mendeteksi dini pergerakan tanah Yang saat ini masih diajukan ke BNPB dan PVMBG Tidak hanya merusak lahan sawah dan perkebunan Tanah gerak yang terjadi sejak dua minggu ini juga memutus jalur alternatif penghubung desa menuju kecamatan Pulung Tanah retak juga mengancam sedikitnya 27 rumah warga yang berada di lereng bukit terancam longsor Warga khawatir karena kondisi hujan yang terus terjadi setiap harinya di wilayah tersebut Dampak-dampak dari musim penghujan ini ada kurang lebih sekitar 7 yang terdampak, 7 rumah Kemudian yang lainnya ini juga masih ada sekitar 20 rumah Yang juga mempunyai potensi dampak dari pergerakan tanah ini Terkait dengan pergerakan tanah yang ada di sini Masyarakat sudah saya timbal terkait dengan kewaspadaan untuk menjaga keselamatan Bila mana hujan duras warga saya suruh untuk ke rumah yang lebih aman atau di rumah sebarang BPPD Ponorogo menghimbau kepada warga di lokasi untuk selalu kuas pada terutama saat hujan turun Karena pergerakan tanah selalu terjadi ketika hujan turun Dari Ponorogo, Agustri Wasono melaporkan Ya saudara, tingginya curah hujan di kawasan perbukitan Kapur, Kabupaten Tuban beberapa hari terakhir Menyebabkan tanggul waduk sundulan jebol karena tak mampu menampung debit air Akibatnya ratusan rumah di sekitar waduk terdam banjir Jebolnya tanggul waduk sundulan, desa sumber agung, kecamatan pelumpang, Kabupaten Tuban Menyebabkan ratusan rumah warga sekitar waduk terdam banjir Hingga ketinggian lebih dari 1 meter Terlihat dari video amatir warga, derasnya air tumpahan dari waduk Membuat warga panik hingga lari ke jalan raya Akibat kejadian ini sedikitnya 110 rumah terdam banjir bandang Dengan ketinggian mencapai 120 cm Kondisi tanggul waduk yang tidak menampung tingginya volume air hujan Serta kiriman air dari kawasan perbukitan Kapur dan kawasan hutan Menyebabkan tanggul waduk jebol Sepanjang 10 meter, lebar 5 meter, dengan kedalaman 4 meter Untuk mencegah terjadinya korban jiwa Petugas dari TNI, Polri, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban Dibantu relawan melakukan evakuasi warga Setelah kondisi aman dan air surut, warga kembali ke rumah masing-masing Ini jebolnya ini disebabkan Karena memang sejak jam 11 tadi Hujan lokal ini cukup lebat Ditambah air kiriman dari atas Dari wilayah hutan Desa Ngino, Kecamatan Semande Karena debit air terlalu besar Waduk ini tidak mampu menampung Sehingga jebol Menyebabkan 110 kakak Beruntung tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam kejadian ini Namun mengantisipasi banjir susulan Petugas menyiagakan personil di lokasi kejadian Untuk memantau situasi Hingga tanggul dapat ditutup lagi untuk sementara Dari Tuban, Heristiawan melaporkan Saudara banjir bandang di Kecamatan Bangsal Sari Kabupaten Jember Beberapa waktu lalu Menyisahkan kerusakan sejumlah infrastruktur Banjir merusak jembatan dan tangkis aliran Sungai Tugusari Yang berbatasan langsung dengan akses jalan menuju masjid setempat Banjir bandang akibat luapan aliran Sungai Tugusari di Kecamatan Bangsal Sari Kabupaten Jember tidak hanya menjebol dinding dan memporak-porandakan areal pondok pesantren Ar-Rashid Namun juga menimbulkan kerusakan sejumlah infrastruktur Di antaranya pelengsengan atau tangkis Yang berbatasan langsung dengan akses jalan menuju masjid desa setempat Pelengsengan sepanjang kurang lebih 25 meter ini Tak mampu menahan derasnya aliran Sungai Tugusari Saat terjadi banjir bandang Selain merusak tangkis Aliran Sungai Tugusari juga mengikis akses jalan menuju masjid Dengan lebar sekitar 1 meter Untuk itu saat ini jalan hanya bisa dilalui oleh penjalan kaki Warga berharap perbaikan jumatan harus segera dilakukan pihak terkait Agar kerusakan tidak semakin parah Kalau Bangsal Sari itu kan sebenarnya sudah berkali-kali Karena di posisi pesantren itu di tikungan air Mau tidak mau harus antisipasi yang agak Karena menghentamnya itu pas posisi pada tembok Nah ini mungkin beberapa hari yang lalu sudah rapat dengan pihak provinsi juga Ada PU juga untuk melakukan upaya-upaya itu Warga khawatir jika jembatan dan pelengsengan tidak segera diperbaiki Maka akan mengganggu aktivitas dan keselamatan warga Hal ini karena curah hujan masih tinggi yang sewaktu-waktu dapat memperparah kondisi infrastruktur Dari Kabupaten Jember, Sunarto melaporkan Ya saudara, di tengah bencana yang kini melanda beberapa wilayah di Jawa Timur Tentunya berpengaruh kepada ekosistem lingkungan yang mengalami perubahan ataupun kerusakan Nah bagaimana keterkaitan hal tersebut kita akan bahas dalam dialog aktual Bersama narasumber yang sudah terhubung melalui sambungan telepon seorang penggiat lingkungan Bapak Amiruddin Mutakin Selamat sore Pak Amir Halo selamat sore Pak Amir ini di tengah kondisi saat ini Terutama kondisi lingkungan di tengah bencana yang terjadi di berbagai daerah di Jawa Timur Bagaimana Bapak melihat hal tersebut? Gini, jadi bencana yang terjadi itu kan kalau saya melihat itu kan sebenarnya bukan karena dari faktor yang lain yang macam-macam gitu kan ya Tapi karena kalau saya melihat itu memang karena dari penyebabnya karena banyaknya kerusakan-kerusakan lahan Terutama yang ada di kawasan-kawasan hulu sungai Kalau kita di Jawa Timur ini kan di Brantas atau di Bengawan Solo di kawasan-kawasan hulu di Magion itu Jadi hutan-hutan yang harusnya itu menjadi daerah tangkapan air, daerah resapan air itu kan sekarang ini kan faktanya Itu banyak dialih fungsikan untuk pertanian, untuk pemukiman Jadi ini sebenarnya salah satu pemucu terbesar bencana Kalau kita bicara longsor kemudian kita bicara branjir di Jawa Timur ini Jadi ya itu adalah salah satu penyebab utama terjadinya bencana yang ada di Jawa Timur ini Kalau itu tadi sisi banjir dan longsornya Begitu sih mbak mukanya Baik, Pak Amir apakah terkaitan dengan bencana yang terjadi di beberapa wilayah di daerah Jawa Timur Terkait bencana banjir maupun longsor ini ada kaitannya dengan kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan? Ya, masyarakat kita ini kan kadang tidak mendapatkan informasi yang bagus ya Atau tidak mendapatkan informasi yang pas gitu kan Jadi kadang kalau kita bicara terkait pemanfaatan hutan, pengalih fungsian lahan itu kan Karena memang masyarakatnya tidak punya informasi yang benar ya kan Jadi ya ada kaitannya memang dengan aktivitas masyarakat ya Karena pendidikannya terkait pengelolaan hutan ini yang sangat minim Itu yang menyebabkan kesadaran mereka dalam menjaga lingkungannya sangat kecil itu Jadi itu menjadi salah satu pemicunya Nah pendidikan yang kurang atau informasi yang sangat minim Kemudian kesadaran masyarakat ini Ini juga sebenarnya juga jadi tanggung jawabnya teman-teman di pemerintah ya kan Yang harusnya genjar mengedukasi, sosialisasi Kemudian membantu dalam hal pengawasan Nah itu juga harusnya ada peran juga dari teman-teman di pemerintahan Supaya ada kontrol ketika masyarakat ini melakukan aktivitas di kawasan-kawasan yang itu sebenarnya rawan terjadi bencana ya gitu Sejauh ini dari pantauan Pak Amir, peran pemerintah seperti apa di berbagai wilayah? Kalau saya melihatnya sih masih memang kurang maksimal ya kan ya Jadi sosialisasi, edukasi ke masyarakat Kemudian pendampingan-pendampingan ke masyarakat di daerah-daerah rawan bencana itu memang sangat minim ya kan ya Jadi harusnya ya masyarakat dilibatkan dalam banyak hal ya kan ya Dalam hal perencanaan patah ruang wilayahnya Kemudian dalam istilahnya tangga bencananya Mereka dilibatkan dalam hal pemetaan daerah-daerah mana sih di kawasan atau di kabupaten di Jawa Timur ini Yang benar-benar rawan terjadi bencana atau longsor Nah ini kan masyarakat ini tidak pernah di edukasi dan dilibatkan dalam hal-hal seperti itu Jadi makanya nggak salah sebenarnya kalau masyarakat ini juga akhirnya ngawur ya kan ya Dalam hal pemanfaatan lingkungannya Baik, Pak Amir tentunya dari bencana yang terjadi ini masyarakat banyak dirugikan seperti itu ya Akibat bencana yang terjadi Dampak apa saja yang sudah ditimbulkan dari bencana ini terhadap keberlangsungan hidup masyarakat di Jawa Timur Pak Amir? Dampaknya itu sangat besar ya kan ya Ada dampak ekonominya jadi kalau terjadi banjir seperti beberapa kasus di Jember atau di Mojokerto Di beberapa tempat yang lainnya kalau di Bengawan Solo itu kan Secara ekonomi mereka akan terganggu ya kan ya Jadi kalau banjir di Bengawan Solo itu kan mereka punya kerugian ekonomi kerusakan dan macam-macam Terus kemudian banyak pertanian-pertanian di sekitar wilayah mereka itu yang terendam banjir yang akhirnya menjadi gagal panen Kemudian jalur transportasi akan terputus Nah itu kan bisa menyebabkan dampak-dampak ekonomi Kemudian dampak sosialnya juga akan dirasakan oleh masyarakat selain dampak lingkungannya Dampak lingkungannya kan sangat jelas ya kan ya Jadi sungainya menjadi rusak kemudian kawasan-kawasan yang ada di hulu Gatman areanya itu juga menjadi rusak Ekosistem yang lainnya itu juga akan terganggu itu Baik Pak Amir selain tadi sempat disebutkan dampak ini juga mengakibatkan kerugian kepada masyarakat Juga diperlukan peran pemerintah Dan sejauh ini bagaimana kolaborasi yang sudah dilakukan BPBD dan juga dinas terkait untuk menanggulangi bencana Terhadap juga kondisi lingkungan kita saat ini Apa ya saya tidak tahu pasti ya bagaimana teman-teman di BPBD Jawa Timur ini Perannya di masyarakat Tetapi kalau yang saya lihat itu memang manajemen kita ini kan memang manajemen bencana Artinya pemerintah itu kan akan tanggap akan responsif ketika baru terjadi bencana Jadi tindakan preventifnya itu sebenarnya sangat minim ya kan ya Padahal kalau kita bicara bencana itu kan sebenarnya tindakan preventifnya ini kan jauh lebih penting Supaya tidak ada korban Kemudian bagaimana kemudian simulasi-simulasi di daerah-daerah rawan bencana Kemudian bagaimana kemudian pemetaan-pemetaan titik-titik yang rawan terjadi bencana ini Jadi bukan manajemen bencana yang baru ada bencana banjir Kemudian longsor Pemerintah kita baru rame-rame gitu kan Memberikan bantuan dan macam-macam Dan itu sebenarnya biaya pemulihannya itu akan jauh lebih besar daripada biaya preventifnya gitu kan Baik, Pak Amir terakhir singkat saja mungkin pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Agar masyarakat semakin peduli begitu ya dalam menangani atau menanggulangi bencana Dan juga menanggulangi lingkungan yang semakin rusak diakibatkan bencana banjir maupun tanah longsor Ya kalau dari masyarakat ya masyarakat harus apa ya harus mulai sadar ya kan ya Bahwa banjir itu bukan karena faktor apa ya faktor Tuhan yang menentukan banjir ini Tapi ada faktor campur tangan manusia ya kan Karena keserakan manusia yang tidak menjaga lingkungan Tidak menjaga kawasan-kawasan hulu mengalih fungsikan lahan seperti itu Jadi ya masyarakat harus mulai berpikir untuk bagaimana kemudian hutan-hutan di kawasan hulu ini ditanemi Kemudian dijaga supaya tidak dialih fungsikan untuk pertanian yang sembarangan kayak gitu Baik, Pak Amir terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Jawa Timur hari ini Semoga dari yang sudah disampaikan tentunya menjadi edukasi kepada masyarakat Dalam menangani dan juga menghadapi bencana terkait dengan kerusakan lingkungan di sekitar daerahnya mereka Baik, kita beralih ke informasi lainnya Saudara, puluhan warga Jawa Timur pengungsi gempa Mamuju, Sulawesi Barat Kami siang tiba di lanut Abdul Ramah Saleh Malang Kedatangan para pengungsi yang berasal dari berbagai daerah di Jawa Timur tersebut Disambut petugas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat Sedikitnya, 48 warga asal Jawa Timur pengungsi gempa Mamuju Disambut petugas dari lanut Abdul Rahman Saleh, BPPD Jawa Timur, dan Dinasosial Jawa Timur Dengan mengenakan alat pelindung diri APD berupa Hasmat Penggunaan APD Hasmat ini menyusul terdapat pengungsi yang berstatus positif COVID-19 Saat dilakukan rapid test antigen di lanut Adi Sumarmo Solo Para pengungsi ini awalnya dari lanut Sultan Hasanuddin Makassar ke lanut Adi Sumarmo Solo Dengan pesawat Hercules 1330 Sedikitnya, 54 warga Jawa Tengah diturunkan di Solo Untuk kemudian diserahkan pada pemerintah daerah Setelah dari Solo, pesawat Hercules 1330 ini terbang ke lanut Abdul Rahman Saleh, Malang Dari 48 warga Jawa Timur yang turun di lanut Abdul Rahman Saleh, Malang Berasal dari daerah Tuban, Lumajang, Lamongan, dan Gresik Satu persatu pengungsi ini didata dan dilakukan rapid test antigen kembali Untuk memastikan kondisi kesehatan mereka Dari 48 pengungsi ini, dua diantaranya hasil rapid antigen positif Sehingga nantinya akan diantar menggunakan ambulan dan masuk rumah sakit lapangan Untuk isolasi selama 14 hari Sedangkan lainnya diantar dengan menggunakan bus dan mobil minibus Para pengungsi ini mendapatkan satu paket sembako dan pakaian layak pakai Beserta uang untuk kebutuhan hidup di kampung mereka masing-masing Proses kepastian untuk mengetahui jumlah-jumlahnya Nanti kita sudah niapkan kendaraan Akan kita antar mereka sampai rumah mereka Tetapi yang dari daerah yang jumlahnya banyak Seperti Lamongan, itu kita siapkan armada besar Karena armada besar, tidak mungkin armada itu sampai ke rumahnya masing-masing Saya sudah koordinasi dengan kepala dinas kabupaten yang bersangkutan Lamongan Nanti kita turunkan di sana dan mereka lah nanti yang mengantar ke rumah masing-masing Sementara itu, salah satu pengungsi asal Lumajang Syed mengaku takut berada di Mamuju Karena selain sering terjadi gempa, dirinya juga takut terkait adanya informasi jika akan ada tsunami Karena katanya ada isu beredar, suruh ngusomkan daerah pesisir Sedangkan Mamuju itu pesisir semua itu Jadi kalau misalkan mau ke gunung, ada kabar juga Jangan ke gunung, nanti langsung baru kita mau kemana Terus akhirnya ada bantuan dari provinsi untuk pulang ke Jawa Timur? Iya, akhirnya saya dengar bahwa ada pemulangan gratis dari Mamuju ke Makassar Saya tidak peduli, walaupun diwak kemana, yang penting saya bisa keluar dari Mamuju Akhirnya saya dianu di Makassar, sampai di Makassar saya ditampung oleh dinas sosial Hingga kini dinas sosial Provinsi Jawa Timur terus berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Terkait warga Jawa Timur yang masih berada di lokasi bencana Jika pengungsi warga Jawa Timur tersebut berencana pulang ke Jawa Timur, dinas sosial akan memfasilitasi mereka Dari Kabupaten Malang, Arief Mas Bukin melaporkan Ya, sementara itu saudara kapal perang KRI Oswald Siahaan 0354 dari Armada 2 kemarin diberangkatkan Untuk menuju Mamuju, Sulawesi Barat membantu pengiriman bantuan bencana alam Pengiriman bantuan tersebut ditingjau dan diperangkatkan oleh Pangko Armada 2 Alaksamana Muda TNI Inyoman Gede Sudi Hartawan kemarin di Dermaga Ujung, Surabaya Gabal Perang Armada 2 Surabaya tidak hanya mengamankan wilayah kemaritiman NKRI saja Tetapi peduli dengan kemanusiaan berupa pemberian bantuan bencana alam di wilayah Indonesia Bentuk kepedulian tersebut, Pangko Armada 2 Surabaya menerima pengiriman bantuan kemanusiaan Untuk disalurkan ke masyarakat yang terdampak bencana alam di Mamuju, Sulawesi Barat Bantuan kemanusiaan peduli bencana alam tersebut berasal dari Pangko Armada 2 Laksda Muda TNI Inyoman Gede Sudi Hartawan Komandan Pusat Penerbangan Angkatan Laut Laksda TNI Edwin Komandan Langtama 5 Surabaya Laksma Muhammad Zainal Kodik Latal AAL, Satuan Mariner dan Perusahaan Swasta Bantuan tersebut berupa makanan pokok, pakaian dewasa dan pakaian anak-anak Bantuan yang diterima Pangko Armada tersebut kemarin disalurkan melalui KRI Oswald Siahaan 354 ke Mamuju, Sulawesi Barat Selain itu, Ko Armada 2 juga mengirimkan armadanya untuk membantu bencana alam di Mamuju dan Banjarmasin Di antaranya KRI Teluk Semarang 594, KRI Teluk ND 571 dan KRI Yosudarsos 990 Pangko Armada 2 Laksda TNI Inyoman Gede Sudi Hartawan mengatakan Bantuan tersebut sebagai bentuk kepedulian TNI AL yang dapat membantu masyarakat yang terdampak bencana alam Saat ini baru saja kita melaksanakan acara pelepasan pengiriman bantuan sosial yang akan kita kirim ke daerah bencana Yaitu ke Sulawesi Barat, tepatnya di Mamuju Ini adalah yang kesekian kali kita sudah mengirim bahan kontak, bahan bantuan ke daerah bencana Sehingga kita pagi 2 ada 1 sisi ke Mamuju dan 1 kapal lagi besok akan dikirim ke Banjarmasin Pangko Armada 2 berharap pengiriman bantuan kemanusiaan tersebut dapat membantu masyarakat yang terdampak bencana alam Salah satunya gempa bumi yang terjadi di Mamuju, Sulawesi Barat Ya saudara, unit reserse kriminal Polsek Jambangan Surabaya membekuk sindikat pengedar uang palsu saat akan bertransaksi Dari pengakuan tersangka, perbandingan penjualannya yakni 1 juta rupiah uang asli ditukarkan dengan 4 juta rupiah uang palsu Unit reserse kriminal Polsek Jambangan Surabaya mengungkap uang palsu pecahan ratusan ribu rupiah Tak tanggung-tanggung, polisi menyita uang palsu pecahan 100 ribu rupiah sebanyak 1.050 lembar Tiga orang tersangka yang dibekuk yakni dua tersangka merupakan warga Solo, Jawa Tengah Serta warga Nganjuk, Jawa Timur Tiga orang ini rencananya akan mengantarkan uang palsu kepada salah seorang pemesan yang kabur Saat penangkapan di salah satu sentra makanan di kawasan Jalan Karah, Surabaya Menurut polisi, saat ditangkap, polisi berhasil mengamankan tas berisi uang palsu pecahan 100 ribu rupiah Sebanyak 1.050 lembar Dari pengakuan tersangka, perbandingan penjualan uang palsu tersebut 4 juta rupiah uang palsu dijual dengan harga 1 juta rupiah asli Dari gerak-gerak kita mencurigai orang ini bukan orang sini Saat kita datang dia sudah hapas dengan membawa bengku sini atau tas yang betah-betah Hasil penyelidikan dari mengejar Jadi dia beli dari seseorang terus dijual kembali Saat ini polisi tengah melakukan pengembangan dengan memburu pembeli uang palsu Dan pembuat uang palsu yang diduga diproduksi di salah satu kota di Provinsi Jawa Timur Satu resklim Polres Gersik berhasil meringkus 4 orang pelaku pencurian sepeda motor di Gersik Dalam menjalankan aksinya, para tersangka mengincar kendaraan yang kuncinya masih menempel saat diparkir Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan 8 sepeda motor Usai beraksi di 7 tempat kejadian pergara TKP Mulai dari kecamatan Sidayu, Dukun, Bunga hingga Diorijo 4 orang pelaku pencurian sepeda motor Curanmor di Gersik Akhirnya dibekuk jajaran Satreskrim Polres Gersik Komplotan Curanmor ini terbagi menjadi 2 jaringan Yakni 3 tersangka Deddy Yonata Arisandi Dan Leonardo Kurniawan asal Kelurahan Sememi, kecamatan Benowo, Surabaya Sedangkan 1 tersangka lain Dika Okta Pratama Asal kecamatan Taman Sidoarjo Kapolres Gersik AKBBA Arifitrianto mengatakan Dalam menjalankan aksinya, para tersangka biasanya mencari kendaraan yang diparkir Namun kunci kendaraannya masih menempel Kemudian oleh tersangka, kendaraan tersebut digeser dan dibawa kabur Alumnus AKBOL 2001 ini menambahkan pihaknya memberikan atensi lebih Terhadap aksi kriminalitas Curanmor di Gersik Modus operandinya, mereka menggeser kendaraan-kendaraan yang pemiliknya lengang Jadi polanya bukan untuk merusak kunci kendaraan bermotor Tapi menggeser terlebih dahulu, kemudian membawa kendaraan lari Jadi pada kesempatan yang sangat baik ini, kami menghimbau kepada masyarakat Mari kita menghentikan atau memutus rantai kejahatan Dengan tidak memberi kesempatan kepada perlaku-perlaku kejahatan Dari tangan 4 tersangka, polisi berhasil mengamankan 8 sepeda motor berbagai jenis Para tersangka dijerat pasal 363 KUHP Dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara Dari Gersik, Gilang Budi melaporkan Ya saudara, saat ini pemerintah Kabupaten Magetan, Jawa Timur Memutuskan kembali Magetan untuk masuk dalam zona merah COVID-19 Hal tersebut dikarenakan jumlah data meninggal dunia akibat COVID-19 mengalami kenaikan Tercatat ada 66 warga yang meninggal terkonfirmasi COVID-19 Jumlah warga yang meninggal dunia akibat terpapar COVID-19 saat ini terus meningkat Pemerintah Kabupaten Magetan, Jawa Timur memutuskan Kabupaten Magetan kembali masuk dalam zona merah Hal tersebut setelah Bupati Magetan bersama jajaran tim Satgas Penanganan COVID-19 melakukan rapat dan koordinasi terkait perkembangan penyebaran virus COVID-19 di wilayah Magetan Selain meningkat, banyaknya jumlah pasien yang meninggal akibat terpapar COVID-19 juga menjadi indikator meningkatnya status dari zona orange menjadi zona merah Bahkan dalam satu hari sebanyak 10 pasien meninggal dunia akibat virus tersebut Tidak hanya itu, sejumlah puskesma juga di lockdown akibat tenaga medisnya positif terpapar COVID-19 Sementara itu Bupati Magetan, Suprawoto menjelaskan hingga saat ini pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 mencapai 1.419 orang Sembuh 1.036 orang meninggal 66 orang Sisanya 251 orang masih dalam kluster keluarga yang tadinya diwaspadai, kini benar-benar terjadi Sehingga hal itu menjadi pertimbangan untuk memutuskan saat ini Magetan masuk dalam zona merah bahaya penyebaran COVID-19 Bupati bersama jajaran akan kembali melakukan berbagai pengetatan termasuk kegiatan sosial bagi warga masyarakat Nah, dengan perkembangan yang terus meningkat ini dan kemudian menjadi pencah kemudian habis itu menurun Menurut perhitungan, menurut perhitungan itu kita ini jurnalnya sudah memasuki jurnal yang merah Ya, Magetan ini Sebab itu kemudian kepada seluruh masyarakat, kami mengharap bahwa suka tidak suka ini kluster keluarga yang dikhawatirkan Kita khawatirkan ini betul-betul tidak terjadi Meningkatnya kasus COVID-19 membuat pemerintah setempat menyediakan rumah sakit umum daerah Dan rumah sakit umum Dr. Ervan Lanut Iswah Yudi menjadi rujukan bagi pasien yang terpapar COVID-19 Selain itu, pihaknya juga menyediakan ruang isolasi pasien tambahan di puskesmas yang tak di-lockdown Dan di sekolah untuk menampung para pasien tersebut Dari Kabupaten Magetan, Yonis Tiorah Mawanto melaporkan Petugas gabungan dari Satelantas Polres Situpondo dan Dinas Kesehatan Kabupaten Situpondo Menggelar sosialisasi vaksin COVID-19 di sejumlah tempat tadi pagi Sosialisasi digelar agar masyarakat memahami pentingnya vaksinasi Sebagai bagian dari pencegahan dan penanggulangan COVID-19 Salah satu tempat yang menjadi sasaran dalam sosialisasi vaksin COVID-19 ini adalah pasar tradisional Kabupaten Situpondo Di tempat ini petugas langsung memberi pengarahan kepada pedagang pasar dan pengunjung pasar Petugas menjelaskan bahwa pemberian vaksin COVID-19 harus dilakukan untuk mencegah sekaligus menanggulangi penyebaran COVID-19 Itulah sebabnya seluruh warga lapisan masyarakat Wajib mendukung dan mengikuti program vaksinasi yang dilakukan pemerintah Pada sosialisasi ini petugas juga menyampaikan aturan pemerintah tentang kewajiban menerapkan protokol kesehatan Di antaranya wajib mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker Dengan Polres Situpondo bersama dengan Dinkes kita menghimbau mensosialisasikan terkait dengan program vaksinasi COVID-19 Yang sudah mulai diberlakukan terutama kemarin sudah disuntikan kepada Presiden kita Bapak Joko Widodo Agar masyarakat paham bahwa program vaksinasi itu tujuannya untuk menyelamatkan kita semua dari COVID-19 Berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Situpondo Bakal melangsungkan vaksinasi pada awal Februari mendatang Tercatat ada 420 ribu warga yang nantinya bakal menjadi sasaran pemberian vaksin COVID-19 Januari kita laksanakan di Kabupaten Jabunggota Dan nanti akan didalui oleh pencanangan 10 simbolis vaksin yang akan dilaksanakan di rumah sakit 10 itu mulai dari fengko pindah dan tokoh masyarakat dan tokoh agama Selain di pasar tradisional, sosialisasi juga digelar di pusat-pusat keramaian dan fasilitas umum Sosialisasi bakal terus dilakukan di semua kecamatan demi suksesnya program vaksinasi COVID-19 Saudara sebanyak 57 anggota Poresta Sidoarjo yang sudah dinyatakan sebut dari virus COVID-19 Tadi pagi diambil sampel darahnya oleh PMI Kabupaten Sidoarjo untuk di-screening Pengambilan sampel darah bagi penyitas COVID-19 ini bisa dimanfaatkan bagi penyembuhan pasien COVID-19 stadium berat Setelah dinyatakan layak untuk didonorkan darah plasmanya Pelaksanaan screening sampel darah bagi 57 anggota Poresta Sidoarjo yang dinyatakan sembuh dari COVID-19 Dilakukan oleh petugas Palang Merah Indonesia PMI Sidoarjo Sebelum dilakukan donor darah, petugas PMI telah mengambil sampel darah Untuk diteliti kelayakan darah plasma konvalesen dari anggota Poresta Sidoarjo yang sebelumnya terpapar COVID-19 Namun sebelum diambil sampel darahnya, 57 anggota Poresta Sidoarjo diminta keterangannya oleh petugas medis Terkait riwayat penyakit yang pernah diderita selain positif COVID-19 Kapol Resta Sidoarjo, Kombes Pol Sumarji mengapresiasi kepada anggotanya yang mau menyumbangkan darah plasma konvalesennya Demi kebutuhan masyarakat yang kini terpapar COVID-19 Poresta Sidoarjo menyelenggarakan kegiatan screening untuk proses donor darah konvalesen Nah dari beberapa anggota yang sudah terpapar dan sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19 Maka hari ini yang sudah ter-screening itu ada 57 orang Dari 57 orang ini nanti akan dilihat lagi yang memenuhi syarat untuk dilakukan donor plasma Konvalesen itu nanti akan segera dikirim ke PMI untuk segera melakukan donor plasma Kebutuhan plasma darah konvalesen sangat dibutuhkan oleh PMI Kabupaten Sidoarjo Karena permintaan plasma darah konvalesen sangat banyak Kurang lebih terdapat 250 pasien COVID-19 yang mengantri donor darah plasma konvalesen Nah jadi memang ini sementara akan kita ambil sampel dulu dari para penyiksa atau mungkin yang sudah sembuh dari COVID-19 Harapannya kita harus memastikan bahwa dari para penyiksa yang sudah sembuh ini masih ada antibody dari COVID-19 Nah setelah ini sampel darah akan kita lakukan screening di kantor UGD PMI Sidoarjo Dan jika nanti tersendul yang memenuhi syarat baru nanti akan kami jadwalkan untuk donor plasma Sementara itu manfaat plasma darah konvalesen menjadi harapan pasien COVID-19 di dunia Selama ini memang belum ada obat yang terbukti aman dan efektif untuk mengobati COVID-19 Namun para peneliti telah membuktikan penggunaan plasma darah dari pasien COVID-19 Yang telah pulih dapat mengobati orang lain yang menderita penyakit ini Sementara itu saudara PT Industri Kereta Api di Madiun Menyulap rangkaian kereta rel listrik atau KRL Menjadi kereta khusus yang bakal digunakan sebagai ruang isolasi pasien positif COVID-19 Jika dibutuhkan kereta tersebut rencananya digunakan untuk pasien COVID-19 di Madiun dan sekitarnya Inilah kereta rel listrik atau KRL yang berada di PT Inka Madiun Jawa Timur Sekilas kereta ini sama seperti kereta penumpang lainnya Namun saat masuk di dalamnya terdapat puluhan bed atau kasur tempat tidur Emergency medical train dari kereta rel listrik ini memang dimodifikasi sedemikian rupa Agar dapat digunakan sebagai rumah sakit lapangan khusus untuk isolasi pasien COVID-19 Ada sebanyak tiga rangkaian kereta dengan 24 gerbong yang tengah dipersiapkan Dan dari masing-masing rangkaian terdapat 48 tempat tidur Sehingga total ada sekitar 144 tempat tidur Selain dari 24 gerbong, enam diantaranya merupakan gerbong khusus tenaga medis Dan tenaga kesehatan yang bertugas merawat pasien Tidak hanya itu, kereta ini juga dilengkapi berbagai fasilitas Seperti lemari penyimpanan obat, lemari pendingin, serta alat pembantu pernafasan Ini EMT, emergency medical train atau kereta medis darurat Nanti akan digunakan untuk rumah sakit lapangan Digunakan untuk isolasi mulai dari OTG sampai menengah COVID konfirmasi atau suspek COVID-19 Setiap kereta yang di tengah, enam kereta itu ada total 48 bed Masing-masing kereta ada 8 bed Jadi ada 3 rangkaian 48 x 3 Rumah sakit lapangan yang terbuat dari gerbong kereta ini Untuk pasien COVID-19 secara keseluruhan telah siap untuk digunakan Namun demikian untuk penempatannya masih menunggu izin Dari Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Jawa Timur Dari Kota Madiun, Yonis Tio Rahmawanto melaporkan Di persembahkan oleh Terima kasih telah menonton! Di persembahkan oleh Terima kasih ada masih bersama kami di Jawa Timur hari ini Dan kita lanjutkan informasi selanjutnya Setelah sebelumnya sukses meluncurkan Kapal Bantu Rumah Sakit atau BRS Tahun 2019 hingga 2021 PT. Pal Indonesia Persero catatkan pencapaian pada sister shipnya Produksi Kapal Bantu Rumah Sakit atau BRS tahun anggaran 2020-2021-2022 Pesanan TNI AL memasuki tahapan kilaing atau pemasangan lunas kapal Kilayaing dilaksanakan di Grand Assembly Divisi Niaga PT. Pal Indonesia Persero dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Acara tersebut dihadiri oleh Koorsah Li Kasal, Laksda TNI Suyono Tamrin didampingi PLT Direktur Utama PT. Pal Persero Eti Suwardani disaksikan para pejabat TNI AL bersama jajaran manajemen PT. Pal Indonesia Persero Kapal BRS ini memiliki panjang 124 meter, lebar 21,8 meter dengan kapasitas angkut total persodil 643 orang termasuk 159 pasien Kapal tersebut memiliki berat 7.300 ton dan dapat melaju dengan kecepatan maksimal 18 knot serta endurance 30 hari Kapal ini juga mampu untuk menampung 2 unit helikopter di deck dan 2 unit ambulan boat Adanya pesanan dan penggunaan kapal perang produksi PT. Pal oleh TNI Angkatan Laut Semakin menambah kepercayaan Angkatan Laut negara lain untuk memesan dan menjajaki kerjasama dengan PT. Pal Kami mohon doa dan dukungan dari Bapak Ibu sekalian agar pembangunan kapal BRS ini dapat berjalan dengan aman, selamat, dan lancar sesuai jadwal dan kualitas yang ditentukan Sehingga kapal ini dapat segera memenuhi kebutuhan armada kapal rumah sakit di tiga wilayah Indonesia Dalam sambutannya, Koor Sahli Kasal Laksdaten Isuyono Tamrin menyampaikan bahwa pembangunan kapal bantu rumah sakit BRS Merupakan respon atas tindak lanjut direktif Presiden Pasca Gempa Bumi Palu Kapal BRS merupakan kapal pendukung operasi militer perang Tapi dalam masa damai kapal itu bisa difungsikan dalam operasi militer selain perang Di antaranya membantu korban akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan Pembangunan kapal bantu rumah sakit merupakan tindak lanjut pengadaan alutsista Dalam rangka menindaklanjuti direktif Presiden kepada Kepala Staf Angkatan Laut Pasca Gempa Bumi dan Tsunami Palu Pembangunan kapal bantu rumah sakit yang dilengkapi dengan beberapa poliklinik Ruang rawat inap, ruang operasi, dan beberapa ruang medis lainnya Serta dilengkapi peralatan-peralatan medis PT. PAL Indonesia Persiro diharapkan dapat meningkatkan kualitas Dan kemampuan di dalam memproduksi kapal bantu rumah sakit dalam negeri yang berteknologi tinggi Sehingga PT. PAL Indonesia dapat dijadikan referensi bagi TNI Angkatan Laut Untuk tetap menjalin kerjasama yang baik di masa mendatang Kapal BRS ini memiliki kemampuan setara rumah sakit tipe C Ditambah dengan jumlah peralatan medis seperti CT Scan dan X-ray Hingga ruang isolasi untuk penanggulangan wabah menular seperti COVID-19 Saudara temuan sebuah granat dan beberapa butir peluru di sungai Paki, Surabaya Menggegerkan warga Granat dan peluru yang diduga masih aktif ini Ditemukan oleh petugas Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya Saat melakukan pengerukan sungai Petugas kepolisian dari Polsek Sawahan Surabaya mengamankan sebuah granat nanas diduga aktif Beserta tiga butir peluru di dasar sungai Pakis Kronologis, temuan granat nanas beserta sejumlah peluru ini berawal ketika sejumlah petugas PU Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya Melakukan pengerukan sungai yang bersebelahan dengan kampung Pakis Gang 2, Surabaya Saat dilakukan pengerukan tepat di bawah jibatan, sebuah granat tersangkut dicangkul seorang petugas yang awalnya dikira sebuah mainan Namun saat dicermati oleh petugas tersebut, ternyata benda yang ia temukan adalah sebuah granat Tidak hanya itu, hanya berjarak setengah meter dari temuan granat Petugas PU Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya juga menemukan tiga butir peluru yang ada di sungai bercampur dengan lumpur Atas temuan ini, petugas PU Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya langsung melaporkan kepada pihak berwajib Dari laporan temuan granat tersebut, polisi langsung mendatang tim penjinak bom dari Polda Jawa Timur untuk mengevakuasi terhadap granat tanah serta tiga butir peluru yang ditemukan Pas setemuan ini, polisi akan melakukan penyelidikan melalui uji laporan terkaitan Asal granat dan peluru yang ditemukan di dasar sungai paki Surabaya tersebut Dari Surabaya, Joko Hermanto melaporkan Sementara itu, Saudara Komisi 3 DPRD Pamekasan melakukan sidak pada proyek pemeliharaan jalan Di Kecamatan Telanakan Kabupaten Pamekasan, Jumat Siang Dalam pantauannya terdapat lokasi yang mengalami kerusakan pada proyek tersebut Rombongan Komisi 3 DPRD Pamekasan melakukan inspeksi mendadak pada proyek pemeliharaan berkala jalan Kabupaten Di tiga lokasi, di jalan larangan Selampar menuju Manggar, jalan larangan Selampar menuju Bukek Dan jalan Panglegur menuju larangan Tokol, Kecamatan Telanakan, Pamekasan Dalam pantauannya, Komisi 3 DPRD Pamekasan, Ismail mengukapkan Ada beberapa titik yang ditemukan rusak dalam pekerjaan tersebut Pihaknya meminta agar segera diperbaiki karena masih ada masa pemeliharaan pekerjaan Ia juga meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mengevaluasi Semua program pemulihan ekonomi PEN di Kabupaten Pamekasan Sida ketiga titik lokasi PEN ya, pemulihan ekonomi nasional yang semuanya ini jalan hot make Jadi memang ini karena situasi beberapa waktu yang lalu kan hujan ya Jadi ada beberapa yang kita temukan pekerjaan yaitu ada yang rusak Nah ini kita, hari ini kita bersama dengan Dinas PUPR bagaimana ini kemudian segera diperbaiki Sementara Kepala Bidang Sistem Drainase dan Pengelolaan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pamekasan Ika Yulia Rahmawati menjelaskan Bahwa program PEN ini masih dalam tahap pemeliharaan dan belum terbayar 100% ke rekanan Pihaknya berjanji dalam waktu dekat akan meminta rekanan untuk memperbaiki jalan yang rusak tersebut Kegiatan PEN ini masih dalam tahap pemeliharaan Dan itu pun belum kami terbayar 100% Jadi jangan khawatir bahwa ini kalau tidak diperbaiki baru kita bayar Waktu dekat diadakan perbaikan Pemeliharaan berkala jalan kabupaten ini merupakan program pemulihan ekonomi nasional Komisi 3 DPRD Pamekasan berharap program ini betul-betul bermanfaat kepada masyarakat Dari Pamekasan Madura, Ahmad Syai melaporkan Ya saudara, banyaknya jalan berlubang di jalur bypass Mojokerto Yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa Membuat anggota Satlantas Polres Mojokerto gencar melakukan penandaan jalan berlubang dengan cat semprot Data dari unit Laka Satlantas Polres Mojokerto Dalam 3 bulan terakhir, jalan rusak di jalur bypass mengakibatkan 7 pengendara meninggal dunia Jalan berlubang yang sering menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas di sepanjang jalur nasional bypass Mojokerto Dilakukan penandaan oleh anggota Satlantas Polres Mojokerto dengan cat semprot warna putih Jalan berlubang sepanjang jalur nasional bypass Mojokerto memiliki kedalaman bervariasi Yakni mulai dari 10 hingga 25 cm Di sepanjang jalur provinsi ini terdapat hampir 200 jalan berlubang Yang sebagian sudah dilakukan penambalan oleh Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Adanya penandaan dan himbauan ini diharapkan para pengendara yang melintas di jalur bypass Mojokerto waspada Terhadap kondisi jalan berlubang Sehingga tidak menimbulkan kecelakaan lalu lintas akibat roda kendaraan terperosok lubang jalan Kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Mojokerto bersama PPJN dan Dinas Perhubungan dan PU Telah melakukan koordinasi melalui grup, grup, grup lalu lintas untuk lalu padat Mojokerto Karena semua ini terkait dengan masalah lalu lintas ada di dalam situ Permasalahan pematahan ini sudah kami bicarakan dan sudah ada tindak lanjut Dari pertama dari PPJN yaitu penambalan-penambalan beberapa titik jalur yang berlubang Sampai saat ini pun masih berjalan dan masuk juga di jalur di kekukuan Mahroji, salah satu warga yang tinggal di sekitar jalur nasional bypass Mojokerto mengaku Banyaknya jalan berlubang ini tidak sedikit membuat pengendara roda dua yang melintas Mengalami kecelakaan dengan luka yang cukup serius hingga meninggal dunia Sementara data setelan tas Polres Mojokerto menyebutkan Selama tiga bulan terakhir jumlah kecelakaan di jalur bypass sebanyak 32 kasus Di antaranya di jalur bypass suruh bulan sebanyak 15 kasus dengan korban meninggal sebanyak 5 orang Dan korban luka ringan sebanyak 12 orang Sedangkan di jalur bypass suko ada sebanyak 11 kasus dengan korban meninggal 2 orang Untuk jalur bypass Mojo Anyar ada sebanyak 4 kasus Mihil, korban meninggal dan korban luka ringan sebanyak 3 orang Sementara di jalur bypass Puri sebanyak 2 kasus yakni dengan korban meninggal Mihil dan korban luka ringan sebanyak 3 orang Sementara itu saudara pasca terjadi erupsi Gunung Semeru sejak Desember hingga akhir pekan kemarin Sejumlah satwa langkah dilindungi di kawasan hutan konservasi Gunung Semeru mulai menampakkan diri Di antaranya 2 ekor macan tutul yang tertangkap kamera pengintai berada di jarak sekitar 3 km dari arah luncuran awan panas guguran Gunung Semeru Ada temuan menarik yang ditunjukkan petugas pengelola Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNPTS wilayah 4 di Candipuro Kabupaten Lumajang Petugas menunjukkan hasil rekaman kamera pengintai dan kamera penjebak yang memperlihatkan aktivitas 2 ekor macan tutul Petugas menjelaskan 2 ekor satwa langkah yang dilindungi ini tertangkap kamera saat berada di sisi timur lereng Gunung Semeru Jaraknya sekitar 3 km dari arah awan panas guguran Gunung Semeru Selama ini petugas memang memasang kamera pengintai dan kamera penjebak untuk merekam segala aktivitas satwa yang berada di hutan konservasi Gunung Semeru Dari 14 kamera yang dipasang ada 12 kamera yang berhasil merekam keberadaan hewan buas ini Menariknya keberadaan 2 ekor macan tutul ini baru berhasil terekam kamera setelah terjadi erupsi Gunung Semeru pada 1 Desember lalu dan 16 Januari kemarin Di wilayah timur ada beberapa set ya masing-masing satu Itu rekaman pra-erupsi atau setelah erupsi Gunung Semeru? Setelah erupsi, pas ke-erupsi Tetap kami akan monitoring terus apabila nanti dari hasil kamera terjadi 3 bulan selanjutnya tidak termonitoring Bisa kemungkinan itu dampak dari erupsi gitu Karena baru pertama kali Dan kamera terik tersebut kami pasang dan baru sekali itu Selain berhasil merekam macan tutul, kamera pengintai dan penjebak juga berhasil memantau keberadaan satwa lain Di antaranya Elang Jawa, Koloni Lebah, Musang dan juga Kijang Dari Lomajang, Puji Anugrah melaporkan Saudara pengusaha mebel atau furniture yang berada di Jalan Raya Menur, Surabaya Kebanjiran order pembuatan peti jenasa COVID-19 Sejak satu bulan terakhir, mebel milik Sutrisno, warga Jalan Menur ini Mengalami peningkatan order dari sejumlah rumah sakit di Surabaya Seiring tingginya angka kematian COVID-19 Aktivitas para pekerja perajin galeri mebel atau furniture di Jalan Raya Menur, Surabaya Tengah sibuk mengerjakan pesanan peti jenasa untuk pasien COVID-19 yang meninggal dunia Di masa pandemi COVID-19, usaha yang digeluti Sutrisno warga Menur sejak 20 tahun lalu ini Justru kebanjiran order pembuatan peti jenasa pada satu bulan terakhir Seiring tingginya angka kematian akibat COVID-19 Perharinya, Sutrisno yang dibantu 10 karyawannya bisa membuat 10-12 peti mati Tergantung pemesanan Dan sejak 5 bulan menerima pesanan sudah membuat hampir 400 lebih peti mati Bahkan peti mati buatannya ini dibilang laku keras Sutrisno mengaku selama produksi peti mati tidak banyak mengambil keuntungan karena untuk sosial Dan peti mati produksinya ini dijual hanya dengan harga 650 ribu hingga 700 ribu Kebanyakan dipesan dari perorangan hingga sejumlah rumah sakit di Surabaya Sutrisno berharap pandemi COVID-19 segera berakhir Karena sejak pandemi ini muncul usaha mebel miliknya sempat lesu Dan produksi kusen maupun perabot rumah tangga menurun Dari Surabaya, Masrul Fajrin melaporkan Saudara perakhiran cuaca beberapa wilayah di Jawa Timur pada umumnya cerah berawan Suhu terendah 19 derajat Celcius dan suhu tertinggi 32 derajat Celcius Perakhiran cuaca ini berdasarkan data yang kami peroleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Juanda Sidoarjo berlaku mulai besok pukul 7 waktu Indonesia Barat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita hari ini juga dapat Anda akses melalui aplikasi klik TVRI dan juga Youtube kami di TVRI Jawa Timur Akhirnya saya Dinda Putri Dan saya Fauzi Ahmad beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas Mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda Selamat petang! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!